Halo guys, thank you so much buat kalian yang klik video ini Karena pasti pada penasaran banget dong sama berita-berita yang akan aku bawain di Viva Top 3 di hari ini Tapi sebelum itu, yang belum subscribe kita channel Viva.id Hayo cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng Biar gak ketinggalan video terbaru dari Viva setiap harinya So, tanpa basa-basi lagi langsung aja ini dia berita pertama Check this out! Ketua DPRD Kabupaten Lebak ditemukan meninggal dunia di kamar hotel bersama seorang perempuan Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Banten yaitu Dindin Nurahmatun meninggal dunia pada hari Minggu 6 September 2020 Dindin ditemukan tak bernyawa di salah satu kamar marilin hotel Serpong, Tanggerang Selatan Sebelumnya, Dindin menginap bersama seorang perempuan berumur 28 tahun dengan inisial LL Keduanya check-in pada 5 September sekitar pukul 22 lewat 16 waktu Indonesia bagian Barat Pada pukul 2 dini hari, tiba-tiba LL mendatangi pihak hotel dan meminta menghubungi rumah sakit Tak lama setelah petugas medis rumah sakit Eka Hospital datang, Dindin dinyatakan meninggal dunia Ia diduga meninggal dunia karena serangan jantung Innalillahi wa innalillahi roji'un, kami kogobesarviva.co.id mengucapkan bela sengkawa atas meninggalnya Bapak Dindin Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang ingin berpergian ke Indonesia Travel Advisory dikeluarkan pemerintah AS pada Rabu 9 September 2020 Semakin tingginya penyebaran COVID-19 di tanah air menjadi alasan utama Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC sudah mengeluarkan peringatan kesehatan level 3 untuk Indonesia AS juga memperingatkan warganya untuk tidak berkunjung ke Sulawesi Tengah dan Papua karena adanya kerusuhan sipil Selain itu, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami atau letusan gunung merapi juga sempat disinggung dalam peringatan tersebut Waduh, makin tepuruk aja nih ekonomi Indonesia Ayo dong guys, kita jaga jangan sampai virus corona ini semakin meningkat di Indonesia Dan kalaupun kalian harus keluar rumah, harus selalu pake masker Kalo gak berdesak, mendingan di rumah aja guys, oke? Warga Garut Jawa Barat digegerkan dengan Paguyuban Tunggara Hayu yang telah mencetak uang versi mereka sendiri Paguyuban bernama Kandang Sewi Tunggara Hayu ini telah mencetak uang dengan nilai tertinggi 20 ribu rupiah Uang tersebut telah digunakan sebagai alat tukar dalam komunitas Paguyuban tersebut Menurut Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, yaitu Wahyu Dijaya Uang versi Paguyuban Tunggara Hayu ini punya kemiripan dengan uang rupiah karena tertulis Bank Indonesia Paguyuban Tunggara Hayu didirikan oleh Mr. Prof. Insinyo Cakraningrat alias Sutarman Saat melakukan perekrutan, anggota Paguyuban diminta membayar antara 50 hingga 600 ribu rupiah Dari uang tersebut, Paguyuban menjanjikan kemudahan mendapatkan pekerjaan dan fasilitas lainnya bagi anggotanya Ada lagi nih, kalo kemarin Sunda Empire, sekarang Paguyuban Tunggara Hayu Yang ini segala pake cetak uang versi sendiri lagi Kalo menurut kalian gimana? Oke Viva Nians, itu dia Viva Top 3 di hari ini Jangan lupa untuk baca berita lengkapnya cuma di viva.co.id Kalian juga bisa nontonin video kita lainnya cuma di flix.id Aku gak bosan-bosan buat ingetin kamu yang belum subscribe ke channel kita Cepetin di subscribe dan klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Viva setiap harinya And don't forget to like, share, and comment video ini Sampai jumpa lagi di Viva Top 3 besok, bye-bye! Sub indo by broth3rmax